Rencana saya ini untuk beli ternak, karena kami kemungkinan untuk usaha yang lain yang bisa kami kerjakan adalah ternak. Nama saya Siam, juga petani budidaya vanili yang jenis pelani. Kami dari Desa Ampel, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember. Sekitar 6 x 30. Kita kenal itu 2 bulan yang lalu. Permasalahannya ya itu tadi, mintanya kelembapannya tinggi, terus kering juga, walaupun lembab dia minta kering. Memanjang dan membesar. Ini kebisahan dengan buktikan, ini pengaplikasian 3 kali. Tapi sudah ada buahnya, dulunya hanya pupuk kandang, pupuk kandang saja yang kita pakai. Sekarang ditambahin nutrisi dari pupuk kilat, itu jadinya membesar, alhamdulillah lebih hemat. Kami nggak usah pakai pupuk kimia, nggak perlu, nggak perlu, sudah mencukupi. Rencana saya ini untuk beli ternak. Karena kami kemungkinan untuk usaha yang lain yang bisa kami kerjakan adalah ternak kambing. Sehingga apa itu menjadi penghasilan lain. Bukan 1 kilo ya, 1.600.000 itu per kilonya, kering. Nah, kalau dibandingkan dengan harga pupuknya ya murah, murah. Nggak sebanding lah kalau kita bisa katakan ya murah, karena nyempat tutup. Ini satu tahun nggak habis ini. Nggak mungkin habis, ngomong-ngomong nyempat tutup. Lebih praktis, lebih praktis kanunnya. Hasilnya bisa dirasakan oleh petani. Batangnya lebih besar dan dia tahan. Saran saya gunakan pupuk kilat karena ini murni organik dan bisa membantu petani. Selain menghemat waktu, menghemat biaya, juga manfaatnya besar untuk kelangsungan budidaya vanili. Karena kita di dataran rendah itu sulit untuk mengembangkan vanili. Alhamdulillah, ketika kami pakai kilat, bisa setara lah dengan petani vanili yang ada di dataran tinggi. Bobo kilat, reaksi secepat kilat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton